Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya Nah sebelum belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu anak-anak Kita tepuk cari dulu, oke? Tepuk cari satu, tepuk cari dua, tepuk cari tiga, tepuk cari empat, tepuk cari lima, berbunyi semua Ayo kawan duduk rapi, sikapnya berdoa, hap, sikap berdoa, hap, tanganku diangkat, hap, kakiku dilipat, hap Membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohiroh Nah anak-anak pada percobaan kita hari ini Kita akan belajar mengenal binatang air Nah anak-anak binatang air itu ada banyak sekali macamnya Dan dapat dibedakan menurut jenis airnya ada tiga macam Yang pertama yaitu binatang air tawar Yang kedua yaitu binatang air laut Dan yang ketiga yaitu binatang air palau Binatang air tawar itu apa sih bunda? Binatang air tawar yaitu binatang yang hidup atau tinggal di air tawar Air tawar itu apa sih bunda? Air tawar yaitu air yang tidak berasa Seperti sungai, danau, telaga, wadu Nah yang kedua yaitu binatang air laut Binatang air laut yaitu binatang yang hidup atau tinggal di air laut Nah air laut itu apa sih bunda? Air laut yaitu air yang meniliki kandungan garam Nah yang ketiga yaitu binatang air palau Binatang air palau yaitu binatang yang hidup atau tinggal di air palau Air palau itu apa sih bunda? Air palau yaitu percampuran air sungai dan air laut Terdapat pada muara sungai dan bibir pantai Nah itulah anak-anak macam-macam jenis binatang menurut jenis airnya Nah anak-anak biar makin mengerti dan makin jelas mengenal binatang air Yuk kita saksikan video mengenal binatang berikut ini ya Let's goci! Mengenal binatang air Nah anak-anak di video kali ini bunda akan mengenalkan macam-macam binatang air Apa saja kah itu? Macam-macam binatang air menurut jenis air atau tempat hidupnya Terbagi menjadi tiga macam Satu, binatang air tawar Binatang air tawar yaitu binatang yang hidup atau tinggal di air tawar Seperti sungai, telaga, danau, dan wadu Dua, binatang air laut Binatang air laut yaitu binatang yang hidup atau tinggal di laut Tiga, binatang air payau Binatang air payau yaitu binatang yang hidup atau tinggal di air payau Seperti muara sungai Binatang air tawar yaitu binatang air tawar Apa saja kah itu? Ikan lele Ikan mujahir Gurami Ikan nila Ikan koi Dan masih banyak lagi Binatang air laut Apa saja kah itu? Penyu Cumi-cumi Udang laut Ikan badut Ikan lumba-lumba Dan masih banyak yang lainnya Binatang air payau Apa saja kah itu? Ikan bandeng Ikan kakap Dan masih banyak lagi yang lainnya Nah anak-anak Itulah tadi video mengenai mengenal binatang air Sekarang anak-anak jadi lebih tahu kan? Terima kasih anak-anak hebat Di teladan semua anak itu hebat Nah anak-anak Itulah tadi video mengenai mengenal binatang air Sekarang anak-anak jadi lebih tahu kan? Mengenai macam-macam binatang air Nah anak-anak sepian dahulu ya Bagaimana kita hari ini? Insya Allah kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan Sebelum bunat tutup Yuk kita berdoa terlebih dahulu Tepuk doa D-O-A-H Sikap berdoa Tangan ku diangkat Kaki ku dilipat Membaca hanggalah bersama-sama Alhamdulillah di robbil alami Di teladan semua anak itu hebat Sudah tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!